Kopda Muslimin Oknum anggota TNI yang menjadi dalang penembakan istrinya di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas. Empat kali ia mencoba menghabisi istrinya sendiri, namun selalu gagal. Kopda Muslimin otak kasus penembakan atas istrinya sendiri, Rina Wulandari, di Banyumanik, Kota Semarang, pada Senin 18 Juli lalu dikabarkan meninggal dunia. Oknum anggota TNI Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah, pada Kamis 28 Juli pagi. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kapolresta Bessemarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Meski demikian, Irwan belum dapat menjelaskan terkait penyebab meninggalnya Kopda Muslimin. Ia hanya mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan penyebab tewasnya Muslimin masih diselidiki lebih lanjut. Kasus penembakan istri anggota TNI ini akhirnya terungkap setelah lima pelakunya ditangkap. Kasus penembakan tersebut ternyata bermotif cinta segitiga. Kopda Muslimin diketahui memiliki selingkuhan berinisial W. Peristiwa bermula saat anggota Yonar Hanud 15 Kopda Muslimin berselingkuh dengan wanita berinisial W. Lantas muncul niat dari Kopda Muslimin untuk menghabisi nyawa istrinya. Sebelum menyewa pembunuh bayaran, Kopda Muslimin sempat melakukan upaya pembunuhan terhadap istrinya dengan cara diracun. Namun, upaya tersebut gagal. Kopda Muslimin lantas melakukan upaya lain untuk menghabisi nyawa istrinya. Ia melakukan percobaan pembunuhan lewat upaya pencurian di rumah korban dengan target menghabisi nyawa korban. Tak berhasil juga, lantas Kopda Muslimin berupaya membunuh korban dengan cara mistis. Upaya menggunakan ilmu hitam pun gagal. Hingga akhirnya Kopda Muslimin menyewa eksekutor dengan menjanjikan upah 120 juta rupiah. Irjen Ahmad Lutfi menjelaskan, sudah sekitar satu bulan lalu, tersangka Kopda M memerintahkan orang yang disewanya dengan target untuk membunuh istrinya. Lantas, rencana pembunuhan pun dimulai. Menurut Kapolda, sebelum mengeksekusi korban, para pelaku membeli senjata api yang diduga rakitan. Pembelian senjata api tersebut terjadi tiga hari sebelum kejadian seharga 3 juta rupiah. Kemudian keempat pelaku melakukan pematangan eksekusi pada Senin 18 Juli pagi. Eksekusi penembakan terhadap korban dilakukan pada pukul 11 lewat 38 waktu Indonesia Barat. Penembakan yang terjadi di depan rumah korban bermula saat dua pelaku mengikuti korban yang saat itu menjemput anaknya dari sekolah. Tersangka bernama Sugiono kemudian menembak korban tepat di rumahnya. Penembakan yang dilakukan Sugiono bersama timnya berdasarkan instruksi Kopda Muslimin. Tembakan pertama disinyalir tidak mematikan korban. Gerjan Lutfi menuturkan tembakan pertama disinyalir tembus di tubuh korban dan ditemukan proyektil di lokasi kejadian. Sementara tembakan kedua disinyalir bersarang di tubuh korban. Beruntung yawa korban masih bisa selamat dan kini kondisinya membaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!